Ada dua jenis prototype. Yang pertama adalah low fidelity prototype dan yang kedua adalah high fidelity prototype. Low fidelity prototype ini prototype yang ekonomis, sangat basic sekali, dan menggunakan media yang murah. Biasanya menggunakan paper, kertas, atau karton bekas, atau ada juga yang pakai digital. Ini cepat, murah, dan mudah untuk diubah-ubah. Contoh-contoh yang termasuk dalam kategori low fidelity prototype adalah sketsa, kemudian task sequence, post-it notes, storyboard, wizard of Oz. Storyboard ini biasanya dipakai apabila kita ingin menonjolkan roleplay. Jadi storyboard itu semacam sketsa-sketsa yang berseri, yang menunjukkan progres dari pekerjaan yang user lakukan ketika menggunakan aplikasi. Jadi ada story-nya, si A, kemana dia melakukan apa, terus dia buka aplikasinya, do something with it, hingga beberapa kotak, beberapa frame. Oke, dan biasanya storyboard dipakai di awal-awal desain. Oke, nah, sketching seperti ini ya, sketching. Sketching mirip seperti storyboard sebenarnya. Jadi kita menggambar, ya, menggambar urutan peristiwanya. Yang perlu diperhatikan adalah gambar tidak perlu bagus-bagus amat. Yang penting simbolnya mudah untuk dipahami oleh semua orang, ya. Kalau dia bayar, dia ngasih uang, gitu kelihatan, ya, kelihatan simbolnya. Dia mencet tombol, harusnya kelihatan simbol dia mencet tombol. Oke, ini contoh sketching yang diterjemahkan ke dalam storyboard yang digital. Misalkan, ya, ini Jim wonders what to do this weekend. He search online and the result seems random, ya. Find search engine app for mobile app called local event finder. Jim decide to download app after reading reviews. Customize the app to specific location and choose an event. And he then use app to share event details with his friend. Ini orang yang bosen di rumah, ingin mengunjungi sebuah event, gitu ya. Tapi kalau di Google atau di search, keluarnya tidak memuaskan, gitu ya. Kemudian dia mencari search engine app, gitu ya. Event add, local event finder. Seperti itu dan selanjutnya. Ini storyboard yang menjalankan cerita-cerita di atas. Oke, ini contoh yang lain. Bob is in a hurry and his refrigerator is almost empty. He can't think of what to make himself to eat. Maksudnya, di, ini ya, di kulkasnya, nggak ada isinya, ini hampir kosong, ya. Tapi cuma ada sedikit, ya. Misalkan ada apel, ada susu, dan seterusnya. Kemudian ada aplikasi di mana si Bob bisa memasukkan makanan-makanan apa saja yang ada di kulkasnya saat itu. Kemudian aplikasinya merekomend beberapa resep yang bisa disiapin dari ingredient yang ada di kulkasnya si Bob. Dan tentu saja, ada ingredient yang tidak ada di dalam kulkasnya dan harus dibeli. Sehingga aplikasi bisa menunjukkan nearby, lokasi terdekat, ya, dari si Bob, sehingga dia bisa membeli kekurangan dari material resep tersebut. untuk dimasak, akhirnya dia bisa memasak masakan tersebut. Ya, ini contoh prototype dari aplikasi resep masakan. Card-based prototype, ini modelnya seperti kartu, ya, di mana setiap kartu represent one screen. One screen or part of screen. Jadi sebuah kartu yang represent sebuah tampilan. Ada tampilan tombol-tombolnya, dan kalau misalkan kita tekan kurak-kuraknya begitu, maka kita ganti ke kartu kedua. Nah, seterusnya. Biasanya sih, card-based ini juga direkam dalam bentuk video, supaya bisa ditunjukkan, ditambahkan kepada stakeholders. Oke. Often used in a website development. Makanya itu modelnya 3x5 inch. Nah, Wizard of Oz Prototyping, ini menggunakan sistem, ya, menggunakan komputer, program komputer, di mana programnya, kurak-kuraknya sudah jadi. Jadi, Anda bisa lihat di sini, usernya duduk di depan kebuah komputer, ada interface yang dia lihat, di mana kalau interfacenya itu, kalau diklik, maka si developer, kemudian melakukan respon, mengoutputkan sesuatu, apapun yang si user tekan. Si user tekan halaman produk, maka si developer langsung mengetik di komputernya untuk memunculkan halaman produk ke user. Oke. Apa ya, yang salah dengan pendekatan ini? Ya. Yang pasti, user akan merasa feedback-nya tidak real-time, ya, ada delay. Saya keklik produk, mesti menunggu beberapa detik, baru muncul, dan ini membuat user experience, penilaian UX terhadap tampilan sistemnya akan sangat-sangat bias, ya, daripada dengan menggunakan sistem yang sudah jadi. Oke. Wizard of Oz. Selanjutnya, kita akan bicara tentang High Fidelity Prototyping. High Fidelity Prototyping adalah prototype yang menggunakan material yang nyaris sama dengan versi finalnya. Prototypenya lebih seperti sistem yang sudah final, sudah jadi, daripada yang versi ekonomis, ya, maksudnya adalah menggunakan tampilan yang yang sudah hampir jadi, menggunakan warna-warna yang sudah disepakati, gitu ya, menggunakan interface, jenis-jenis interface yang sudah disepakati. Oke. High Fidelity Prototype dikembangkan dengan sebuah software, atau beberapa software, dan diinstall di hardware, sehingga kita bisa mencobanya langsung di hardware kita. Oke. Bahayanya adalah High Fidelity Prototype bisa menganggap bahwa ini adalah versi final, versi final dari sistemnya, sehingga judgment usernya terhadap si aplikasi yang dibuat, ini berbahaya kalau dia menganggap ini versi final. Oke. Anda lihat disini adalah tabel summarize dari perbedaan Low Fidelity dan High Fidelity Prototype. Oke. Low Fidelity dari sisi advantageous-nya adalah tentu saja dia hemat. Hemat biaya. Oke. Evaluate multiple design konsep. Kita punya banyak konsep prototype. Konsep ini, konsep ini, konsumsi ini, konsep layout ini. Mau dicoba? Silahkan. Useful communication device. Ya, ini alat yang Low Fidelity ini prototype sangat berguna untuk berkomunikasi dengan team member kita. Atau bahkan berkomunikasi dengan stakeholder. Address screen layout issues, ya, kalau Anda pernah kerja di web, pernah bikin website, pernah bikin aplikasi, layout, layar ini menjadi sangat masalah, ya. Tidak semua orang punya smartphone dengan layar besar. Tidak semua orang punya smartphone yang resolusinya tinggi. Jadi, ini tidak ada, ya. Tidak ada kalau Anda pakai Low Fidelity Prototype. Useful for indentified market requirement, ya. Jadi, berguna melihat sih Low Fidelity prototype yang kita buat ini melihat potensi-potensi kebutuhan tambahan yang belum tercatat pada tahap-tahap sebelumnya, pada tahap data analyze sampai establishing requirement. Proof of concept membuktikan bahwa ini loh aplikasinya bisa diciptakan, ya, dengan Low Fidelity dan dibawa ke High Fidelity. Oke. Kelamaan dari Low Fidelity tentu saja limited error checking, ya. kita tidak bisa membatasi user menekan tombol apapun, dia bisa menekan tombol apapun, dia bisa ngapain dengan Fidelity prototype, dan tidak ada error checking, ya. Bahkan tidak ada error sama sekali. Kita tidak memikirkan itu. Poor Detail Specification to Code 2 bagi programmer tidak ada informasi interface-nya atau program yang dibuat nanti modelnya seperti apa tidak detail. Fasilitator Driven artinya bahwa prototype ini harus ada fasilitator yang mendirect, ya, menceritakan cara kerja aplikasi, ya. Limited Utility After Requirement Established artinya ada beberapa utility yang yang ternyata tidak bisa dikembangkan, gitu, ya. Tidak bisa dikembangkan atau tidak bisa dibuat, ya, karena keterbatasan sistem. Limited Usefulness for Usability Test artinya kalau prototype low-fidel ini kita testing usability-nya tentu saja ada beberapa poin-poin testing di usability-nya yang tidak bisa dilakukan, ya. Kayak feedback, error feedback itu tidak mungkin dilakukan susah untuk dilakukan untuk versi low-fidel. Navigation and flow limitations, ya, tentu saja kalau Anda paper-based prototype mau pindah halaman itu susah, ya, tidak secara real-time langsung berpindah halaman yang agak manual sedikit. Oke, high-fidelity di satu sisi adalah kebalikan dari advantages-nya, low-fidelity, ya, complete functionality, fully interactive, user-driven, clearly defined navigational themes, navigasinya sudah benar-benar jalan, ini, ya, kalau high-fidelity kita bisa masuk ke menu apa saja, kita bisa back, bisa kembali ke halaman utama, gunanya untuk mengeksplore dan melakukan tes, ya, tes kemampuan kehandalan dari sistem kita dan look and feel-nya seperti final product, ya, dan bisa dipakai untuk marketing and sales tools. Disadvantage-nya adalah lumayan, lumayan mahal, ya, lumayan mahal dan berarti on cost untuk mendevelop high-fidelity dan benar-benar time-consuming untuk menciptakan high-fidelity prototype. Dan inefficient for proof of concept design, artinya kalau kita mau menunjukkan prototype design, konsep design A kepada stakeholder dan ini mahal sekali karena misalkan kita punya tiga konsep lalu kita buat high-fidelity semua dan ini memakan waktu dan tidak efisien sama sekali, ya. Not effective for requirement scattering. Requirement scattering seharusnya tidak menggunakan high-fidelity prototype dan fokus pada data berbentuk questionnaire dan observasi dan sebagainya serta low-fidelity prototype. Beberapa kompromis dalam prototyping artinya hal-hal yang harus kita ketahui yang harus kita relakan terjadi di prototyping. For software-based prototyping maybe there is a slow response sketchy icon limited functionality ya, masuk akal, ya. Prototype yang software-based kemungkinan kalau di-click atau kita berpindah tidak secepat yang asli, gitu, ya. Atau mungkin yang tidak kita tangkap, ya, di software-based prototyping adalah aplikasi yang mengakses database yang terlalu besar tentu membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan query. Dan prototype Anda tidak ada akses database sehingga prototype Anda berjalan dengan cepat. Sedangkan di final product ternyata ada delay untuk membaca database terlebih dahulu. Dan diharap hati-hati, ya, teman-teman, ya. Hati-hati dengan bagian yang ini. Oleh karena itu designer dan software programmer harus bekerja sama untuk melihat potensi-potensi apa dari prototype yang dibuat yang kemungkinan visibility secara teknisnya itu ada hambatan. oke. The two common types of compromise horizontal atau vertical. Horizontal itu maksudnya apa? Di prototype kita kita sediakan macam-macam fungsi tapi limited. Ya. Bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Tapi ya, cuma itu opsinya cuma disediakan sedikit sekali. Kalau vertical, itu kita banyak menyediakan sedikit fungsi yang bisa kita coba tapi opsinya banyak sekali di dalamnya. Bisa ngapain-ngapain. Ya. Jadi horizontal ataupun vertical. Saya kasih contoh yang horizontal. Misalkan kita mau buat prototype sebuah website e-commerce. Kita punya menu yang lengkap. Ada product, shopping chart, registrasi user, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi, kalau kita klik salah satu menu tersebut, misalkan shopping chart, tampilannya memang shopping chart, tapi kita tidak bisa mendelete produk yang ada di dalam shopping chart. Kita tidak bisa mengganti quantity. Ya. Jadi, ada beberapa fungsi detail di dalamnya yang tidak dikembangkan. Sekebaliknya, kalau kita mengembangkan versi yang vertical compromise, masih contoh yang sama nih ya, website e-commerce, maka kita mengampilkan banyak menu, tapi, tidak semua menu bisa diakses. Contoh, yang bisa diakses hanya tiga menu, yakni shopping chart, registrasi user, sama pembayaran. Di shopping chart, kalau Anda klik, lengkap sekali, bisa delete produk, bisa adjust quantity produk, bisa masukkan kupon diskon, bisa menambahkan barang baru, dan seterusnya. Compromise in prototype must not be ignored, dan produk-produk needs engineering. Jadi, ini penting sekali untuk diketahui. Jadi, memang tidak semua fitur bisa kita buat prototype-nya, kita hanya mengembangkan fitur-fitur utama saja. Oke, berikutnya saya tunjukkan contoh low-fidelity prototype dari proyek IMK pada semester sebelumnya. Baik, kita lihat. selamat menikmati. Terima kasih telah 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 menikmati. Terima kasih.